Batang pepaya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hari ini saya mau mukbang Oseng dan batang pepaya mentah ya Ini ada daun pepaya Dan ini ada batang Lalapanya ada disana guys Jadi ini saya mau bikin oseng ya Oke guys ya Sebelum mukbang kita bikin osengnya Terlebih dahulu ya Oke ini langsung kita rebus dulu ya Tadi saya udah cuci Dan ini sekarang kita rebus dulu guys Untuk bahan-bahannya guys Sini ada tomat Ada ikan peri Ini ada bawang Ada cabai Cabai potong Sini ada cabai giling ya Oke ini bahan-bahannya Kita olah dulu ya guys Nah ini guys Daun-daun keruduk Kalau di tempat saya Ini namanya Ini kita tambahkan Agar rasanya tidak pahit Daun pepaya guys ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Oke guys Ini bumbu-bumbunya Langsung kita goreng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah oseng Yang saya bikin tadi Wow Ini ada lalapan Batang perpaya guys Ya Sini saya tambahin Petai Nah ini ada Ikan asin Ya Oke guys ya Seperti biasa Sebelum makan Kita baca doa Terlebih dahulu ya Langsung kita sikat guys Oseng ya Wow Udah lama banget Tidak makan oseng ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 selamat menikmati batang lupa ya guys selamat menikmati ini batangnya batang yang saya osen tadi ya hmm 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 osennya enak guys gurih tidak pahit ya kalau kalian mau coba di rumah jangan lupa pakai batang keruduk yang saya pakai ataupun pernah juga pakai asam ya ataupun tanah kuning gak tahu saya itu saya belum pernah coba guys biasanya saya pakai daun keruduk atau daun surian untuk menghilangkan rasa pahitnya guys ya hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton